Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube otak usaha Kalau yang belum subscribe, tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari otak usaha Nah pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat salah satu cemilan yang susah banget udah kita temuin ya teman-teman ya Ini edisi 9 tahun 90an Cemilan yang satu ini gampang banget buatnya, mudah dan bahan-bahannya juga ada di sekeliling kita Ini es gabus black pink ya, tuh cantik banget ya teman-teman ya hasilnya Warna black dan pink, jadi saya nak kasih nama-namanya black pink Cobain Penasaran bagaimana cara membuatannya? Yuk kita langsung sama-sama tonton videonya Saya di sini menggunakan 500 ml air, 200 ml susu full cream, 65 ml atau 1 saset santan kara seperti ini 95 gr tepung hangkwe, 250 gr gula pasir, pewarna makanan Saya menggunakan pewarna hitam dan merah ros ya Untuk tahap pembuatannya, kita tinggal campurin semua bahan-bahan yang udah tadi saya sebutin Kemudian susunya kita masukin Kemudian susunya kita masukin Ini saya akan masukin ke gelas takar seperti ini Karena saya akan membagi dua ya Nah teman-teman ini hasilnya 950 ml jadi masing-masing saya akan masukkan ke wadah seperti ini sekitar 475 ml Biar lapisannya tuh sama rata nanti hasilnya Selanjutnya kita akan memberikan warna hitam dan pink Setelah itu nanti kita lakukan Saya akan masukkan ke cetakan seperti ini ya Saya menggunakan cetakan bulu nis yang seperti ini Oke Ini akan saya masak ya Ini akan saya masak ya Ini akan saya masak di rumah Dimasak menggunakan api sedang ya teman-teman di rumah Karena ini sebentar juga nanti bakalan kental ya Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman jangan lupa dihentak biar udara-udara di dalam cetakan nanti keluar ya Oke selanjutnya saya akan masak adonan yang kedua warna pink Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini udah selesai kita buatnya Ini sekarang saya akan dinginkan terlebih dahulu Nanti kalau misalnya udah dingin Saya akan masukkan ke dalam kulkas sebentar Nanti kemudian saya potong-potong Kemudian saya bungkus plastik ya Nonton terus video kita sampai selesai Nah teman-teman Tuh hasilnya Saya masukkan ke lemari pendingin Tuh Ini akan saya keluarkan dari cetakan Kemudian akan saya iris Oke Saya menyiapkan wadah seperti ini Saya menyiapkan plastik Seperti ini ya Wow Cantik banget teman-teman Tuh kelihatan layarnya Black dengan pink Jadi ini saya kerasikan menjadi gabus Black pink ya teman-teman Black pink ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman Ini ketika saya sudah menunggu Tuh hasilnya cantik seperti ini ya teman-teman ya Ini siap Tinggal kita masukkan ke freezer Nah teman-teman yang di rumah Yang sudah nonton video kita dari awal sampai selesai Kalian wajib cobain Karena ini nih Jajanan yang jarang banget Bahkan sudah tidak pernah lagi kita temui di mama-mama Jadi Kalian wajib cobain di rumah Biar ngerasain Enaknya es gabus Yang mudah banget buatnya Oke terima kasih yang udah nonton Yang belum subscribe Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasinya Biar kalian bisa update terbaru video dari kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax